iya boleh ditawar ya tawar sekali insyaallah boleh berarti orang-orang Indonesia ada diskon insyaallah ya mantap insyaallah tuh mau yang badak boleh yang besar boleh ya ada besar dari yang ada yang seribu ada yang 800 oh ada yang seribu ada yang 800 sekarang mas turun sekali mas turun kalau di Indonesia masih mahal kayaknya bukan harian mas murah-murah mas murah-murah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di blog saya Kang Ilan dan sekarang saya sedang berada di depan Masjidil Haram nah itu Masjidil Haram di depan saya dan lokasi saya sekarang sedang berada di belakang WC nomor tiga nah ini WC nomor tiga nih toilet nomor tiga jadi ada di antara salah seorang subscriber saya yang selalu bertanya tentang harga emas di dekat Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi ya penasaran katanya berapa harga emas satu gramnya atau dua gramnya gitu untuk di kota Mekah ini atau kota Madinah ya yang terdekat ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi nah berhubung sekarang saya sedang berada di kota Mekah yaitu di depan Masjidil Haram saya akan tanya-tanya nanti kepada pedagangnya ya ini tempatnya di paling terdekat ke Masjidil Haram dan ini di Hotel Sofwah jadi nanti untuk teman-teman yang pengen beli emas dari Masjid Haram tinggal jalan lurus ya dari pintu King Abdul Aziz dan ini WC nomor tiga langsung aja lurus ke belakang di sini banyak sekali tokoh-tokoh emas dari ujung sini ya dari ujung sini sampai ke sini juga sama nih tokoh emas dan juga sama tokoh emas semua Mas Assalamualaikum Masya Allah tapi masnya besar-besar ya badang tuh Masya Allah bagus Alhamdulillah tuh ini sangat luar biasa ya respon banget jadi untuk teman-teman yang pengen beli emas nanti depan Masjid Haram atau di depan Masjid Nabawi jangan takut juga untuk menggunakan bahasa Indonesia ya gunakan saja bahasa Indonesia Insya Allah nanti pada mengerti apa kabar baik-baik Alhamdulillah Alhamdulillah bisa bahasa Indonesia ya sesuai 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 sedikit-sedikit tadi tuh masa tuh berapa karat ini ya kira-kira 21 21 karat tuh bisa langsung jawab 21 kalau satu gramnya berapa 210 satu gramnya 210 nah jadi untuk teman-teman berapa kilo eh waduh ditawarin berapa kilo katanya tuh ada diskon juga untuk teman-teman nanti yang pengen beli emas jangan jokan gunakan saja bahasa Indonesia ya Insya Allah pada ngerti ini saya juga rekan ke sini langsung ditanya berapa kilo katanya bukan gram lagi tanya kilo kilo kalau kilo itu bisa kilo itu besar banyak gitu kalau misalnya beli satu gram ada enggak bisa juga tuh satu gram dua gram bisa juga ya Masya Allah Insya Allah kalau di depan Masjid laharam ini masnya asli Insya Allah Oh ada ya dari Dubai dari Saudi gitu ya Masya Allah Nah seperti ini jenis masnya Coba kita cari yang terbesar ada nggak yang paling besar ada nggak apa mas yang paling besar ada besar apa set mana set besar Oh sebelah ini ya sebelah sini ini yang besar juga nggak kebayang ya kalau beliin istri atau ibu gitu belinya emas yang besar seperti ini luar biasa terima kasih ya maaf sudah ditanya-tanya ya karena ada banyaknya teman-teman jamaahmi Indonesia ya Teguh Arif dahak tangkulus kita minum Masjid al-haram dan baui 1 gram 2102 1 gram 210 bisa diskon juga Insya Allah ya bisa bisa oke maafi muskira bayar kelam Indonesia masya-sya Allah panai banget ya bahasa Indonesia uh gagal tadi enggak menggunakan bahasa Sunda saya kita lanjutkan perjalanannya Insya Allah nanti banyak juga tokoh-tokoh emas di belakang juga ini di Hotel Sofwah ya ada teman-teman juga yang pengen beli obat ini ada parmasi di sini ya ada parmasi kalau obat batuk mau apa aja kemudian untuk beli tas B beli parfum dan yang lainnya di sini Oh murah-murah di sini tiga realan nih Assalamualaikum ini juga sama tokoh emas nih pokoknya dari ujung sana sampai ke sini itu banyak banget tokoh-tokoh emas ya ke belakang juga ada tuh apa saya dari Banten Banten maling ping-ping-ping kali mana kok tahu semua yang nama daerah Jawa Timur Jawa Barat ya Kalimantan kan semua tahu sini berapa tahun saya berapa tahun ya lupa lagi saya ketawa dia lupa lagi mungkin enam tahun eh apa kabar bos ya kamu dari mana dari Bangladesh Bangladesh orang-orang Bangladesh banyak sekali yang tinggal di kota Mekah pintar-pintar bahasa Indonesia kamu dagang di sini sih gimana ada dagang apa dagang emas ini emas apa yang ini Oh ini mainannya nah kita tanya lagi di sini untuk diskon lagi diskon tuh sekarang ada jamaah nggak yang beli terlalu teman-teman ya kita lihat dulu eh Oh pen mudir ada ada mudir Assalamualaikum apa kabar bos Hai kabar baik itu katanya Masya Allah berada kemas nanti untuk teman-teman yang pengen beli emas kalau misalnya melaksanakan ibadah umroh banyak yang yang terdekat ke Masjidil Haram Insya Allah tapi yang ini sepertinya Mas putih nih gimana kabarnya Alhamdulillah kamu sehat Alhamdulillah berapa apa namanya di sini berapa harga emas satu gram Mas lain-lain lain-lain Oh ada yang dari Saudi dari Dubai itu ya ada juga kalau yang dari Saudi berapa satu geram ada 200-195 Oh rupa-rupa macam-macam ya Masya Allah kalau yang ini dari mana nih Saudi dia Pak Dupai nih yang Saudi mana sebelah sini Oh ternyata emang beda-beda ya banyak jenisnya gitu ada Mohal Kalian Islam ada Mohal Baraka gimana mahalnya mahal barokah untuk nama mahalnya untuk nama tokonya toko barokah namanya siapa bos nah ya Khalid Khalid namanya Khalid dari mana Bahrain orang Bahrain Oh Masya Allah benerinya asli dari Bahrain dari Bahrain dari Bangladesh Masya Allah yang jualnya orang Bahrain ya pokoknya untuk teman-teman untuk teman-teman sekali lagi yang kemarin bertanya kepada saya bantang harga emas kalau di review katanya jadi silahkan di belakang WC nomor tiga nah ini tokonya nih pokoknya tinggal pilih saja ya dan harganya boleh ditawar juga karena banyak juga jenis-jenis emas katanya ada yang dari Dubai dari Mekah ini toko apa ini ini ada apa itu ah kelah 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 ke ayah balsam woi tuh mantap balsam gosok terus ini dari Indonesia Hai ada apa lagi di sini bos ada tasbeh ya ya tasbeh terus apalagi cincin cincin pera cincin pera cincin pera salat kuala lalu talak mana aku silahir sini mau ngevit kabah ada mewangi iya iya terima kasih saya ke sini cuman review saja ada jamaah nanti yang mau datang ke sini Insyaallah mau belanja nanti kalau saya nggak beli ya Insyaallah Insyaallah ini ada apa aksesoris ya kabah ini kecil untuk kiasan rumah rumah ini yang kecil ada yang besar ada yang kecil ada yang besar Oh iya nih nih ada yang bertanya dulu harganya berapa nih yang kayak gini berapa harga 150 150 ya mahal juga ternyata ya ini serasa puluh kalau yang ini ini 130 130 kemarin juga ada yang bertanya nih tentang yang kecil ada ini nih harga ini Rial Oh ini 35 Rial 40 Rial 80 Rial lain-lain ya lain-lain oke Terima kasih Terima kasih sama-sama hanya di sini banyak sekali aksesoris aksesoris untuk anak-anak juga nih Alhamdulillah kita sudah review harga emas kemudian untuk oleh-oleh juga sejadah nih sejadah raudoh nih berapa ini berapa harganya empat empat puluh Rial empat puluh Rial empat puluh Rial untuk sejadah raudoh harganya empat puluh Rial nanti untuk teman-teman yang pengen belanja depan Masyidul Haram jangan sukar-sukar untuk menggunakan bahasa Indonesia 50 Rial itu yang ini 50 Rial ya bisa jadi Raudoh nih sejadah apa itu Oh sejadah Ka'bah semuanya pintar-pintar bahasa Indonesia nih pokoknya untuk orang Malaysia orang Singapura orang Brunei gunakan saja bahasa Melayu mereka ini pandai insyaallah ini apa ini Sapron ya Sapron di Bapak Serialan apalagi kira-kira nih banyak sekali nih sejadah-sejadah tinggal pilih saja boneka ontak pulang ini apa unta-unta unta-unta apa tulang untuk bukan ini tas ya ini tas ini bagaimana kok pandai sekali bahasa Indonesia dari mana belajarnya mana ya dari mana belajar bahasa Indonesia Indonesia Jakarta Jawa Timur Kalimantan Assalamualaikum semua ya mungkin karena banyak Indonesia jamaah Indonesia yang belanja ya jadi paham ya orang Indonesia orang Indonesia orang Malaysia ya ya banyak belanja ke sini pada pandai Masya Allah sama-sama tuh terima kasih katanya apalagi ya teman-teman yang mau di review ini ini tas B apa ini sejadah-sejadah ini sejadah ya Oke ini ada sejadah juga ini praktis nih bersama tasnya ya ada tasnya juga berarti ini sejadah tipis ya pokoknya untuk emas itu dari ujung sana sampai ke belakang selain emas banyak juga toko-toko tas seperti ini tuh saya juga dipanggil tuh Assalamualaikum Bos gimana kabarnya Indonesia sehat Alhamdulillah apa itu Indonesia Indonesia dari Banten Iya nah di setiap tokoh-tokoh yang seperti ini pasti ada balsam gosok ya luar biasa luar biasa Indonesia Indonesia balsam gosok air geliga tuh insya Allah kamu dapat dari mana ini belinya itu dari mana dapatnya itu dari Banglades enggak ini nih balsam dari mana ini dari mana Indonesia dari Indonesia Masya Allah kemudian ada nah di juga parmasi di sebelah sana juga ada tadi permasi ya kemudian sebelah sini juga ada parmasi toko obat kalau misalnya untuk kurma di belakang sana juga ada banyak ya pokoknya untuk teman-teman yang pengen belanja kalau misalnya umbroth sudah dibuka dan mau belanja emas belanja apa yang terdekat ke Masjidil Haram silakan langsung saja jangan takut menggunakan bahasa Indonesia gunakan saja bahasa Indonesia Insya Allah mereka pada paham pada ngerti sepertinya situasi dan kondisi di Masjidil Haram sekarang Hai sekarang masih sepi ya Masya Allah sebelah sini Hotel Almasa nih kemudian ini Hotel Burj apa lupa lagi namanya Aduh lupa saya enggak menggunakan bahasa Sunda coba ngerti enggak Hai Nah kita ketukup Mas kalau misalnya orang Sunda pengen beli emas pakai bahasa Sunda coba jajal dulu Assalamualaikum warahmatullah gimana kabarnya baik-baik sekali ya Masya Allah jualan mas mas sabar haan ya satu bigi ah satu begini sih 500.000 real seribu material satu biji doang satu bikinnya segini 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 seperti ini satu bikin 1500000 merupiah Rupiah kalau rupiahnya berapa 5.700 5.700 Ini satu biji doang ya berapa gram kira-kira ini suhu gram kurang tujuh duk tujuh gram kurang teman-teman ya teman-teman bisa lihat sendiri saksikan sendiri ada teman mau beli teman dibeli dikasih tawar ya boleh ditawar ya tawar sekali insyaallah boleh berarti orang-orang Indonesia sudah diskon Insyaallah ya mantap Masya Allah tuh mau yang badak boleh yang besar boleh ada yang seribu ada yang 800 ada yang seribu ada yang 800 sekarang Mas turun sekali Mas turun kalau di Indonesia masih mahal kayaknya bukan harian Mas murah-murah Mas murah-murah ini yang dari Dubai apa yang dari Saudi ini dari Dubai dari Dubai ya kalau ini satunya berapa ini satu bagi ini 11 segera 11gram ya seperti ini kalau harganya 10gram harganya sama raha 10gram si 1100 tambahan baca 2100 185 Masya Allah Masya Allah tuh sudah terjawab ya yang kemarin teman-teman bertanya kepada saya suruh nge-review toko emas dan tanya-tanya harganya ini Alhamdulillah saya sudah berada di di depan Mas Citarong dan langsung ke toko emasnya yang nama toko nama tokonya apa ini Gunus Gunus pokoknya nanti bisa ditawar ya tawar banyak tawar banyak tawar banyak ini ambil video ini dikasih tawar banyak mau ada video iya nanti kata si emang ini kalau mau beli kesini perlihatkan video ini dan nanti enggak apa-apa tawar tawar banyak tawar banyak oke atur nunggu ya atur nunggu ya atur nunggu ya itulah video saya kali ini Alhamdulillah saya bisa langsung mereview toko emas di depan masjid di haram di sini banyak sekali perhiasan-perhiasan dari kalung dari cincin dari gelang juga ya insyaallah bisa ditawar mau lebih buka umrah ya lebih banyak model baru ada emas Oh banyak juga mobil-model baru-baru nanti-baru mau buka umrah di bodi banyak tambah tambah lebih seperti ini tambah 50 kilo 50 kilo emas tambah lagi yang baru-baru banyak yang baru-baru jenisnya modelnya sedikit modelnya sedikit sekarang karena gara-gara ya orang enggak ada Masya Allah lebih tambah mas ya luar biasa nih pinter bahasa Melayu ya bahasa Indonesia luar biasa Oke syukur nunggu ya atur nunggu sama-sama mudah-mudahan video terbakar video apa video nanti dikirim ke Indonesia ya kirim nama bau Instagram ya YouTube 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 nama apa itu aduh gagal dikasih tahu ini nanti ditonton tapi sama anak ini sama Bapak ini bukan anak ya Bapak ini Kang irland itu desain ya nama Kang irland ini ini Oke ini ya ya itu istirahat kumpul ini mantap ya komplek video mantap mantap mantap-mantap surantap mantap-mantap hahaha mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya saya disini Kang irland dari depan masih lahrom pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh banyak-banyak orang banyak tawar banyak tawar orang Indonesia baik sekali